Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya DJ Kevin Dan saya DJ Anita Di Kampus K-Pop Oke, masih bareng sama kita berdua nih ya Seperti biasa, kita bakalan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terkininya K-Pop nih Tapi sayangnya gue punya pengumuman yang sedih nih ya Sedih banget ya Sedih banget, buat gue sih sedih banget Jadi ini bakal Bakal jadi siaran terakhirnya gue nih ya Di Kampus K-Pop nih ya Jadi memang gue ini memutuskan untuk pindah kantor nih guys Ya gue juga sedih banget sih ya Secara gue udah lama banget gitu kan di KBS nih ya Sesepuh ya Banget ya Tapi ya pastinya jangan sedih ya guys Sekarang kita bisa komunikasi bareng kan Lewat Instagram bisa, lewat Youtube bisa Ya kan terus zaman now ada Clubhouse ya gak sih Bener, bener, bener Tapi gue rasa nih ya DJ Kevin tuh sejauh-jauhnya pergi Lu bakal tetep ketemu juga lah sama kita ya gak sih Karena serkena KBS itu ya guys ya Ketat banget gitu loh Gak copot-copot kayaknya lengket banget lah istilahnya gitu ya Bener, bener, bener Eh BTW Kita tuh mau bahas lagu apa sih sekarang jadi kelupaan ya kan Oke jadi hari ini kita bakal bahas grup second generation ya Yang udah lama banget berkarir di dunia K-pop Yaitu SHINee Yeay siapa sih yang gak kenal sama SHINee gitu kan Eh setelah Ki sama Mino ini selesai wajib militer Dan akhirnya mereka kembali lagi setelah 2 tahun gak sih kita nunggu Ini kayak menyirami kembali kebun-kebunnya SHOWS yang udah pada kekeringan nih ya Bener, bener, bener Langsung aja kalau gitu kita puter lagu terbarunya SHINee dengan Don't Call Me Don't Call Me Oke, let's see Oh Itu gulu-gulu gak apa ya? Gulu-gulu Oh, Mino, Pak Oh, Mino Baru mulai nih, guys Oh, Mino Oh, Mino Oh, Mino Oh, Mino 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 satu gitu cuman kita doanya tua kita yang mau dua uuuu gino uuuu 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 gue on you sih on you ya yu gue sih mino temin anaknya bolak balik dia kan suka kek gitu-gitu kan bagian ini buat gue SM aja iya iya anak-anak SM kayak gitu ya tahun-tahunnya uuuu 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 iya bener-bener iya bener-bener setelah 2 tahun ya tapi lagunya tuh kayak kayaknya mungkin konsep udah keras gitu loh jadi nggak ada piknya lagi bener-bener dari awal emang ya sorry saya sudah diskoneksi bener-bener bener-bener mereka gantinya detail banget ya sih terus nggak bukain kamera muter-muter loh gini iya bener udah move tidak 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 ternyukan oh bener-bener ternyukan kulit Oke, lirik pertama yang kita bahas istilahnya adalah Gwansim ko jule, artinya Bisakah kamu urus urusanmu sendiri? Kemudian Sarajo jule jori Bisakah kamu menghilang ke sana? Nah, di bagian pertama ini Kita akan belajar tentang grammar Momo A, O, Yo, Jule Yang digunakan untuk bertanya kepada seseorang Apakah dia bersedia kalau si pembicara melakukan atau mengharapkan sesuatu nih? Benar, nah kata dasarnya ini adalah Cuda, yang artinya untuk memberikan sesuatu Tapi kalau ditambah dengan A, O, Yo, Juda Jadinya itu untuk melakukan sesuatu ke orang lain Contoh nih ya, dari lirik pertama Kata dasarnya adalah Kwan sim ke da Yang arti harfiahnya adalah menghentikan perhatian Nah, kalau di lirik ini Dia ingin agar orang itu bisa menghentikan perhatiannya gitu Jadi kayak artinya Bisakah kamu urus-urusanmu sendiri? Gitu Betul Nah, jadi kalau kita mau minta sesuatu gitu Bisakah kamu bla 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 Jadi bisa kita pakai grammar ini Nah, coba ya kita kasih contoh nih ya Bisakah kamu bawakan buku? Nah, buku itu bahasa koreanya cek Bahwa itu Oh ya, tapi kalau yang ini cuma bisa buat orang yang deket ya Atau umurnya lebih muda dari kita Kalau bentuk formalnya yang sopan gitu Jadi bisa cek Benar banget Dan ini mungkin yang sering dipakai nih ya Bisakah kamu tunggu sebentar nih ya Jadinya Kalau bentuk formalnya bisa jadi Sama satu lagi nih Contoh nih ya Mungkin pas kita lagi ngobrol sama orang Korea Terus kita kayak gak paham nih ya Dia ngomong apa sih barusan gitu kan Kita ngomong ya Nah, artinya Bisakah Anda jelaskan sekali lagi? Gitu Oke, di lirik kedua Kita ada Nah, kita akan belajar grammar Yang artinya adalah Jika atau apabila nih Cukup gampang sih ya yang ini teman-teman Karena kita bisa pakai di mana aja ya sebenarnya Benar, misalnya nih ya Kita minta ditelepon kalau udah sampai Sampai itu bahasa koreanya Dan menelepon itu adalah Jadi bahasa koreanya Kalau bentuk formalnya itu Jadinya Nah, terus ada contoh lagi gak nih, Nid? Nah, misalkan nih ya Kalau besok turun hujan Kita gak jadi pergi nih ke suatu tempat Kayak gitu gimana? Bahasa koreanya besok itu adalah Dail Turun hujan itu Nggak jadi pergi atau tidak pergi itu Angkata Jadi gimana tuh, Nid? Nah, iya Coba mungkin kalau kita buat kalimat yang rada ngegombal Gimana nih kali ini? Oh, pas si pacarnya mau bunuh diri gitu misalnya ya Alah drama korea gitu kan Nah, dobsum ya besara Gitu Artinya adalah Aku gak bisa hidup kalau tanpa dirimu gitu Boleh ya dipakai kalau ngegombal-ngegombal gitu kan? Boleh banget Nah, akhirnya nih ya kita ngembal Shaini nih ya Sebenarnya gue tuh baru aja ngebahas Kayak Shaini kemana aja nih? Kok gak comeback-comeback gitu? Eh, pas banget di comeback ya Bener-bener, ini grup jaman kita-kita gitu nggak sih? Seumuran kita Jadi lebih ngena gitu pas waktu comeback Bener banget Gue aja kemarin tuh baru liat Temin ya Pas comeback solo kan dia kan Terus kayak ada flashback-flashback itu Dia pas pertama-tama debut gitu di Shaini Langsung kayak berada perasa tua gitu nggak sih kita? Eh, kita doang yang menua ya Mereka mau tetap-tetap aja Kan perawatannya keras banget Iya, bener banget Dan sekali lagi gue juga mau bilang terima kasih Dan juga mungkin minta maaf kalau gue banyak salah Terutama gue kan suka telat ya Untuk semuanya ada di balik program kampus K-pop ini Terutama buat PD, Ingenier, Editor Dan tentunya penonton kampus K-pop semuanya nih ya Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Huh, sedih Tapi kalian semua tetap dengerin kampus K-pop loh ya Meskipun nggak ada DJ Kevin Karena aku tetap akan menyapa kalian semuanya dengan DJ lainnya Nah, jangan lupa buat dengerin kampus K-pop setiap hari Minggu Di Radio Kamajaya 102.6 FM Dan gelombang pendek KBS World Radio Serta aplikasi mobile KBS World Radio Dan tentunya di Youtube juga Kalau gitu langsung aja dengerin yuk Shaini, Don't Call Me Ketemu lagi Minggu Depan dengan formasi baru Thank you, manayou